Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, mulai 1 Januari 2014, PT. Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenaga Kerjaan yang berbadan hukum publik. BPJS Ketenaga Kerjaan memiliki visi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Untuk mewujudkan salah satu visinya, yaitu sebagai lembaga yang terpercaya, BPJS Ketenaga Kerjaan telah menerapkan tata kelola yang baik yang didasarkan atas prinsip-prinsip good governance, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Dengan tagline, Good Governance is Commitment and Integrity. Sebagai wujud dari komitmen dalam penerapan good governance, BPJS Ketenaga Kerjaan telah melakukan langkah-langkah menyusun roadmap good governance yang meliputi melakukan langkah internalisasi penerapan good governance di BPJS Ketenaga Kerjaan, di antaranya penyusunan infrastruktur good governance dalam bentuk buku pedoman good governance, penyusunan knowledge management dalam bentuk tujuh modul e-learning good governance, membangun knowledge management good governance dalam bentuk key letter. Good governance menjadi materi untuk semua diklat, baik diklat persiapan kerja, diklat teknis, maupun diklat kepemimpinan. Sosialisasi good governance untuk seluruh karyawan di semua level. Melaksanakan Internal Governance Award. Terpilih masing-masing tiga pemenang untuk kategori divisi, kantor wilayah, kantor cabang, dan satu unit kerja peraih best of the best. Ada beberapa capaian yang didapat BPJS Ketenaga Kerjaan terkait dengan penerapan good governance, yaitu Berbagai upaya dan penghargaan di atas merupakan bukti bahwa BPJS Ketenaga Kerjaan telah diakui sebagai lembaga yang terpercaya. Berarti BPJS Ketenaga Kerjaan diterima, dibutuhkan, dan menjadi idaman masyarakat seperti yang tercermin dalam Good Corporate Citizen.